Hai alam kenal Mas saya Firdaus ingin ngobrol-ngobrol bentar nih Mas boleh-boleh gimana Mas Firdaus ya Mas Oli ini kan kemarin Pak Ahmad saya ikut ketua PKN akhirnya mendeklarasikan mendukung Anies Mas Wedan untuk maju sebagai Cagut di Pilkada Jakarta kemarin sebelumnya sempat rame Paswa Ibu Iman yang diajukan untuk maju sebagai Cagut nah ini gimana nih perubahannya kok tiba-tiba akhirnya bisa mendeklarasikan kembali ke Anies gitu untuk sebagai Cagutnya Pak Sohibul sebagai wakilnya ya sebenarnya ini proses yang cukup panjang sebenarnya cuma memang yang diikuti seperti seolah tiba-tiba ya tapi prosesnya panjang jadi di PKS itu Mas Firdaus itu kita memiliki namanya pemilihan raya atau kita ingin melihat atau mendengar aspirasi dari para anggota kader dari Partai Kadilan Sejahtera dan disini karena di konteksnya adalah Jakarta maka kita menyerap aspirasi dari keluarga besar Partai Kadilan Sejahtera di Jakarta dan muncullah nama beberapa nama yang nama yang paling kuat di kita adalah Pak Sohibul Iman dan Pak Anies Baswedan ada juga nama lain seperti Pak Mardani Alisera dan Pak Herudin ketua DPW Jakarta tapi dari beberapa nama yang muncul yang menguat itu adalah Pak Sohibul Iman dan Pak Anies Baswedan dan nama inilah yang kemudian digodok di level pimpinan di DPP di DPP Partai Kadilan Sejahtera untuk kemudian kita kaji mana kira-kira yang paling komplit pasangan ini ya yang bisa menjadi yang terbaik yang kita tawarkan untuk warga Jakarta itu yang pertama yang kedua mana kira-kira probabilitasnya probability to winnya peluang untuk menangnya juga paling besar sehingga dia tidak hanya punya kapasitas untuk memimpin yang teruji tapi juga kapasitas untuk menang yang cukup bagus dan kita melakukan kajian sampai pada satu titik kesimpulan bahwa dua pasangan inilah yang menurut kami Partai Keadilan Sejahtera pasangan yang memiliki kapasitas untuk memimpin dan juga kapasitas untuk menang yang cukup baik begitu Oke Mas Olit ini kan lanjut soal pencalonan sendirian di DPP Partul kan kalau nggak salah PKS ini punya 18 kursi ya di DPRD sementara dibutuhkan 22 kursi setidaknya untuk bisa sendirian mengajukan Cagut dan Cagut nah ini kan ada selisih 4 kursi nih yang harus ditambah dibutuhkan oleh PKS nah gimana nih cara menggait rekan partai lain untuk ikut berkoalisi apa yang ditawarkan oleh PKS jadi gini sebelum menjawab pertanyaan itu kita memiliki alas dulu terkait kenapa kita menyampaikan ini sebagai sebuah sikap di fase-fase mungkin orang yang mengatakan cepat sekali jadi kita begini sebagai partai pemenang di Jakarta itu memiliki sebuah tanggung jawab besar untuk segera menyampaikan sikap politiknya terkait siapakah calon yang terbaik sehingga apa warga Jakarta itu bisa langsung membuat penilaian oh ini profilnya kaya-kaya cakep gak? cocok gak ya? gitu jadi ini kita berikan kita sodorkan ke masyarakat ini loh ini Pak Anies yang sudah 5 tahun bekerja sebagai gubernur Jakarta dan ini calon wakil dari Partai Kansiedra monggo warga Jakarta masyarakat membuat ulasan memberikan feedback menilai secara objektif kira-kira nih kandidat kami yaitu Mas Anies dan Pak Sohibul Iman ini kandidat yang cocok gak? yang terbaik gak buat masyarakat? ini ada waktu di sini untuk menilainya tidak di last minute, tidak di akhir-akhir dan inilah ikhtiar kami sebagai Partai Kader kami dengan Mas Anies memiliki relasi hubungan yang cukup panjang sejak BKI 2013 kemudian Pilpres jadi kami secara perjuangan chemistry kami dengan Mas Anies sudah sangat bagus dan Mas Anies kami menilai Mas Anies tingkat kepuasan publiknya juga sangat bagus di Jakarta dan sangat layak untuk dilanjutkan dan kami punya kader terbaik nih sebagai Partai Pemenang Partai Kader kami sangat wajar untuk menyampaikan kandidatnya untuk maju di Pilkada nah menjawab pertanyaan yang tadi bagaimanakah strateginya? tentu kami akan merangkul berkomunikasi secara inklusif dengan seluruh partai politik yang ada jadi apalagi dengan yang sudah lama berjuang seperti PKB yang PKB bahkan sudah mengusulkan Mas Anies ya jadi dengan Nasdem tentu juga dengan partai-partai yang lainnya kami tidak menutup komunikasi kami open kita akan berdialog kita rangkul kita duduk bareng-bareng yuk ini Jakarta kita harus bangun kita majukan Jakarta ya sehingga kita ngobrol aja enak duduk bersama kita ngobrol secara baik-baik untuk mencari yang terbaik nah ini kan soal komunikasinya kemarin kan baru deklarasi nah sekarang kira-kira sudah ada komunikasi yang terjadi dan bagaimana nih respon dari angkat-angkatan koalisi terutama yang kemarin di Pilpres ya PKB dan Nasdem sudah ada komunikasinya belum ma? ya tentu jadi kami ya dengan Nasdem dan PKB komunikasinya sangat baik walaupun kita tidak sampai ke detail apa namanya membahas skema kerjasama ini sudah sampai jauh gitu ya tapi ketika kami sodorkan misal sosok Pak Soi Buliman ya yang memiliki rekam jejak yang panjang dulunya seorang birokrat dan ilmuwan yang teknokrat yang hebat kemudian menjadi politisi dengan jam terbang yang sangat tinggi pernah menjadi presiden PKS dan juga pernah terpilih tiga kali sebagai DPR RI dan pernah jadi wakil ketua DPR RI artinya profil yang kami ajukan tidak tanggung-tanggung gitu loh artinya kami percaya diri confidence bahwa perpaduan antara Pak Anies dan Pak Soi Buliman ini perpaduan yang sangat cocok untuk bisa kita proposal ini kita tawarkan kepada rekan-rekan sahabat-sahabat kami di PKB dan Partai Nasdem dan juga dengan partai-partai lainnya dan itu terus kita lakukan komunikasi dan sejauh ini sih saya kira komunikasinya itu tidak ada hambatan ya sangat terbuka dan hangat bahkan Pak Presiden PKS Pak Ahmad Syekhu sebelum berpidato kemarin sebelum mengambil keputusan kemarin ya surat kemarin itu kita sudah menjalin komunikasi dan saya pikir ini adalah sudah tradisi yang bagus tinggal kita nanti mantapkan nanti Mas Anies kan masih di luar negeri kan ya nanti kita Mas Anies pulang Mas Anies tentu nanti akan apa menyampaikan gitu ya langkah-langkah karena Mas Anies sebagai calon gubernur tentu akan membangun komunikasi kita lihat respon dari Mas Anies juga sangat positif beliau juga nanti akan sampaikan kalau nanti sudah di luar tanah air beliau akan membangun komunikasi dengan partai-partai yang lain jadi ibaratnya ini kan kalau bicara tiket bicara tiket kita ini sudah 80% ya lebih 81% 81% kurang 19% lagi atau 4 kursi lagi untuk mengenapi itu tentu kita berpikirnya bukan hanya mendapatkan tiket tapi kita ingin merangkul sebanyak-banyaknya kawan-kawan partai politik lainnya untuk bersama-sama berjuang oke oke nah kira-kira ada plan B gak soalnya kan masih butuh 4 kursi gitu ya sementara kalau kita kuali sih juga pasti kan punya nama-nama lain yang ingin diusung nah salah satunya mungkin kalau kita belajar dari Filkanda 2017 itu kan sempat berubah-berubah akhirnya sampai akhirnya ketemu Pak Anies dan Pak Sandiaga Uno waktu itu ya yang akhirnya final-finalnya sempat juga kan diajukan Pak Madani Alicera kalau gak salah waktu itu soal IPKS nah ini ada terbuka kemungkinan gak untuk akhirnya nama Pak Anies gandengannya bukan Pak Sohi terbuka gak IPKS soal itu ini kan baru baru kita launching kemarin ya jadi dan plan ini proposal ini sejauh ini mendapat respon yang sangat bagus sekali di publik di masyarakat luas dan para tokoh masyarakat para agamawan lintas agama tokoh bangsa menyambut sangat-sangat positif sekali dengan proposal dari PKS ini saya pikir kami sih confident sekali dengan proposal ini dan tentunya kami sangat-sangat ingin membuka komunikasi dengan semua pihak dan saya kira ini kita jalani dulu kita jalani dulu mana yang bisa kita lakukan kita lakukan itu terlebih dahulu jadi kita tidak berpikir berandai-andai apa plan B plan C dan sebagainya proposal ini sejauh ini mendapatkan respon yang sangat-sangat positif dan kami insya Allah kita akan ikhtiarkan yang terbaik dengan perencanaan ini yaitu Jakarta Aman Anies Sohibul Iman insya Allah sudah ada nama singkatannya sudah ada gimana putus tadi nama singkatannya sudah bahkan sudah punya yang tag lainnya aman itu ya ini teman-teman nanti kalau itu bisa fleksibel mau singkatan yang lain juga boleh cuma kemarin teman-teman Anies Baswedan Sohibul Iman aman oke juga itu kita aku ponder lah terkait nama nanti kalau ada Mas Firdaus dan yang lain punya nama yang lebih keren boleh juga kita buat kalau ada saya saya ajukan mas kalau ada yang lebih bagus ini sudah paling bagus kalau menurut saya oke ini misalkan kita sangat butuh Jakarta yang aman benar nah ini yang kemungkinan kalau nanti kan cuma butuh 4 kursi oke lah mitra koalisinya setuju dengan proposal yang ditawarkan oleh PKS dengan aman ini gitu ya nah ini strateginya untuk memaintain bagaimana agar supaya pasangan ini bisa bisa apa ya bisa lebih diterima udah ada kalkulasi atau strategi strategi yang akan dilakukan oleh PKS kita gak gak bisa berpikir lebih jauh lagi karena kompetitornya belum jelas juga nih ya kan pesaing ya ini yang perlu kita kita lihat juga jadi strategi itu kan bukan hanya terkait tentang diri kita tapi juga tentang bagaimana kita berkompetisi dengan kompetitor atau kandidat yang lainnya tentu nanti kalian akan lihat bagaimana strategi yang terbaik untuk bisa optimalisasi di sana nah misalnya jika misal kemarin kita dengar Pak Ritwan Kamil akan ke Jakarta apakah itu sudah fix sudah akan seperti itu dan tentu kami akan menyambut baik semakin banyak kandidat yang berkualitas tentu warga Jakarta yang diuntungkan jadi semakin banyak pilihan dan kandidat-kandidat yang berkompetisi itu memiliki rekam jejak yang bagus kredibilitas bagus ya kenapa tidak kita sangat menyambut baik untuk hal itu saya pikir nanti kita akan lihat landscape politiknya seperti apa jadi kita bukan semata-mata hanya berpikir tentang diri kita tapi juga bagaimana landscape politik ke depan sejauh ini kita melihat confidence dengan apa namanya perpaduan antara kandidat kita yaitu Aman Ani Soibul Iman dengan mesin politik PKS yang terbukti menang kemarin di Jakarta saya pikir apalagi ketika nanti dapat dukungan dari rekan-rekan sahabat dari PKB dari Nasdem atau dari yang lainnya bahkan dari mungkin teman-teman dari PDI Perjuangan kami sangat welcome dengan siapapun itu ya sehingga saya pikir ini akan terus kita jalan komunikasinya kalau untuk inisiatif kenapa memilih ini kan waktunya masih sekitar 5 bulan berjelang pemilihan ini masih cukup lama nah ini PKS mengusung pasangan calon kalau ini tinggal 2 bulan lagi tapi kan kompestasinya masih ada 5 bulan nah untuk mengusung pasangan calon ini di awal-awal itu memang strategi yang dilakukan PKS atau memang sudah ini yang paling bagus nah justru itu kita kan ingin melakukan uji publik kan jadi ketika kita sudah sounding dan kita launching di awal masyarakat bisa menilai rekam jejak calon yang kita usulkan justru ini tradisi yang bagus ketika jangan sampai nanti calon yang kita usulkan last minute hamil sekian jam sebelum penutupan pendaftaran jadi masyarakat tidak bisa memberikan feedback atau menilai gitu kan nah kita ingin dengan mengusulkan Anies Sohibul Iman kita menggunakan tradisi ada waktu 2 bulan nih menjelang pendaftaran Monggo silahkan ini kandidat kami ya baik ke masyarakat maupun ke para pimpinan partai yang lain kami memiliki kandidat seperti ini Monggo silahkan dinilai dikunyah-kunyah dibedah bahkan kalau mau diundang ke masyarakat Pak Sohibul Iman katanya pernah sekolah S1 S2 S3 di Jepang ada teman-teman benar gak bisa bahasa Jepang silahkan dibuktikan paham gak dengan budaya Jepang-Jepangan bisa sampaikan beliau ahli teknokrat dan ahli teknologi dan industri silahkan diuji jangan-jangan hanya di CV saja gitu apakah benar beliau mengenyam S1 S2 S3 sampai di Jepang dan ahli teknologi dan bisa di uji disana dan bagaimanakah misal mas Anies apakah perubahan-perubahan yang dilakukan kemajuan di Jakarta kemarin apa yang ingin di update dan sebagainya bisa diuji jadi kami sangat confident silahkan kita punya kandidat silahkan semua pihak menguji kandidat kami baik menguji secara kompetensi popularitas elektabilitas sehingga ini akan memudahkan masyarakat menentukan pilihan nantinya dan tentu kita malah jadi temas gitu mas soalnya kan dengan lebih awal malah memberikan celah bagi kompetitor untuk mencari-cari kelemahan dan kemudian mengeksploitasinya gak apa-apa kalau memang ada kelemahan silahkan kalau mau dicari-cari ya jadi masalah gini kita kan menghadirkan sebuah kontestasi yang sehat silahkan uji kandidat kami sebelum nanti menjadi kandidat yang sudah resmi disubmit di KPU kami confidence untuk mendapatkan masukan saran-saran dari masyarakat dan saya pikir ini adalah sebuah tradisi yang sangat baik dan Pak Sohibul Iman insya Allah siap untuk mendapat undangan untuk mendapatkan masukan atau pertanyaan atau uji publik dari masyarakat siap-siap mas terakhir mas sebagai closing statement mungkin ya apa yang apa yang bisa diberikan oleh PKS sebagai untuk bisa masyarakat memberikan pilihannya kepada Pak Anies dan Sohibul Iman atau rekan-rekan koalisi yang mungkin masih menimbang-nimbang nih terima atau enggak atau masih gimana apa yang jadi nilai plus pasangan ini jadi begini kita dalam memberikan sebuah pilihan terkait kepemimpinan maka kita harus melihat kepemimpinan itu memiliki kapasitas yang memiliki rekam jejak yang bisa kita nilai Pak Anies memiliki rekam jejak sebagai gubernur DKI selama 5 tahun Pak Sohibul Iman memiliki rekam jejak yang panjang sebelumnya menjadi birokrat dan ilmuwan kemudian menjadi politisi kemudian menjadi seorang intelektual nah silahkan itu dilihat dan dibandingkan saya pikir ini akan menjadi perpaduan kepemimpinan atau leadership yang sangat bagus yang bisa ditawarkan kepada masyarakat kami dengan rendah hati ingin sampaikan kepada kawan-kawan di partai yang lain sahabat-sahabat kami di Nasdem PKB ataupun partai lainnya yang ingin bergabung yuk kita sama-sama berikan yang terbaik kandidat yang akan memimpin Jakarta ke depan insyaallah itu akan menjadi nilai kebaikan yang mendatangkan maslahat buat warga Jakarta demikian mas Firdaus baik-baik terima kasih banyak Pak Sohlit mudah-mudahan nih pasangan bisa melenggang terus nih berbulan pendaftaran dan kemudian bisa ikut berkonsestasi dan menang lagi ya untuk PKS terima kasih banyak Mas Sohlit atas waktunya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak terima kasih banyak